Kejaksaan Agung menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, besok. Menpora sekaligus politisi Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi UU dan Informatika. Terkait pemeriksaan sebagai saksi, Dito mengaku siap memenuhi panggilan yang dijadwalkan besok pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sesi khusus buat rekan-rekan media dan insya Allah inilah kita akan berbicara. Saya belum tahu waktunya. Ya yang pasti ini adalah pelajaran berharga dan juga experience berharga ya sebagai politisi muda. Dan saya rasa ini yang harus kita khususnya kita persiapkan sebagai politisi, ya harus siap menghadapi segala namanya tantangan. Jadi ya kita hadapin dan kita yakin. Pemanggilan Dito tersebut diduga terkait dengan keterangan salah seorang tersangka, yakni Irwan Hermawan, yang menyebut dugaan adanya aliran uang dari proyek tersebut ke beberapa pihak, termasuk Dito. Menurut keterangan Irwan di berita acara pemeriksaan, terdapat aliran dana kepada Dito sebelum menjabat Menpora antara November-Desember tahun 2022 dengan total 27 miliar rupiah. Adapun, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G, penyidik Kejagung telah menetapkan delapan tersangka. Sebanyak tiga orang sudah masuk ke tahap persidangan, yakni bekas Menkominfo Johnny G. Plate, bekas Direktur Utama Bakti Kemkominfo Anang Ahmad Latif, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, HUDEV UI, Johan Suryanto. Perkara ini diduga merugikan keuangan negara hingga 8,32 triliun rupiah.